Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Oh gitu. Ya udah tapi kamu enggak lama kan? Enggak mbak, enggak. Balik lagi kan? Iya balik lagi, cuma seminggu paling mbak. Oh iya deh. Mbak Yuli ada? Ada emak di dalam itu. Dalam itu dulu ya mbak. Ya hati-hati ya. Patung ini bener-bener antik. Kayaknya mahal ya Mer. Kayaknya sih memang mahal ya. Habis ini oleh-oleh temen gue dari Inggris, dia habis liburan seminggu di sana. Apa? Liburan ke Inggris? Aduh pasti enak banget deh tuh. Ih Sandra tuh pengen banget loh mbak liburan ke Inggris. Di sana tuh banyak bangunan-bangunan bersejarah. Ya kan? Kamu jadi mahal lagi kan San? Makanya nabung. Jangan boros shopping melulu. Waduh pada ngumpul semua nih mbak mbak. Ada apaan sih mbak? Mbak Mary baru dapet oleh-oleh dari Inggris. Ini dia oleh-olehnya. Aduh mbak. Patungnya bagus banget. Buat ucil aja ya mbak ya. Ucil taruh kamar nih. Waduh kayaknya gak bisa deh Cil. Tadi semuanya juga mau taruh di kamar masing-masing. Tapi berhubung patungnya cuma satu. Jadi kita pajang di ruang pengah aja. Boleh. Gimana? Setuju gak? Gue sih setuju. Sandra setuju. Yulisa apalagi setuju. Waduh kutu kupert dateng lagi nih. Terpaksa kerja Rodi. Kamu gimana Cil? Eh aneh si ucil. Ditanya malah ngabur. Oh? Gepos. Jangan pakai banyak omong. Peket atap cuci ucil. Kamu maju. Ajar si ucil. Ayo cepat. Ayo. Habis nangat kodok. Pahaya kamu Son. Makanya kamu sudah si ucil kayak banting dong. Harus slowly Son. Lihat nih nyongkul nih. Bos. Si Cil tak berbos. Ayo. Ayo. Halo Ucil. Kebetulan kamu dateng tang. Ucil ada perlu nih. Loh. Emangnya kenapa? Pasti kamu lagi dikejar-kejar pampam Samson ya? Ya. Habis siapa lagi? Mereka lagi ada di dalam nih tang. Jangan khawatir Cil. Serahin aja sama kentang. Semuanya pasti beres. Ah itu. Mereka dateng tang. Hah? Waduh. Ada si kentang bos. Berabe nih. Gak-gak mana yang nakap si ucil nih? Kalau begitu kita kabus aja. Oke? Oke. Bang. Apa? Kabus aja. Hei, jangan pergi dulu kalian. Angus dia. Uci juga ini patung. Siapa? Siapa sih? Kok ditanya diem aja? Kamu sang ada apa sih? Kok ditanya diem aja? Saya mau cerai kamu. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Kena apa ya Mbak Yung? Pasti ada yang beres. Kamu harus mati. 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 Cepetan sih ya Mbak. Kamu. Kamu juga! Kamu harus mati. Kamu harus mati. Kemana waktu itu? Hah? Ini dia Kamu harus mati Kamu harus mati Kamu harus mati Aduh mbak, makasih mbak Untung mbak nyolongin ucil Aduh kalau enggak ucil bisa jadi dua kali mbak Ya sudah lah sekarang kita tolongin mbak Sandra Ayo kita anggap tempat tidur Mbak, mbak, mbak Mbak, mbak, mbak Mbak, mbak Samson Samson Kebriben si Samson Giliran dicari tidak pernah ada Ini namanya tidak disiplin ini Awas on ya kalau ketemu akan nyong pecat Pagi bos Bukan Samson hari ini apa ya bos Kamu dari mana aja Giliran dicari baru ngelodot Eh baru nongon Sorry bos Semalam Samson ikutan pesta Tuyul Jadi jambak deh bos Kalau Samson siang dikit Tapi awas on Besok-besok kalau begini lagi Inyong tidak segan-segan mecat kamu Jangan dong bos Kita kan bukan bangsa Manusia bos Main seenaknya aja mecat orang Ya sudah lah son Sekarang Inyong memperlihatkan Senjata kita yang baru Buat nangkep si Ujil Maruci Apaan itu bos Ini dia son Hahaha Masa gituan bos Si bos mau main bola bos Apa mau ngalahin si Ujil Kamu ini namanya anak boyang tidak punya tata kerama kamu Kamu berarti ngeremin nyong dong son Ini pegangnya kamu nih satu Loh Kok si bos nggak jauh bos Terus Samson ngapain disini bos Kamu diem saja son Pasti kamu akan tahu dengan sendirinya Oke Oke bos Cerot Hahaha Emangnya si bos dari dulu Kalau berubah-berubah Samson dulu yang jadi klinci percobaan Itulah son Resikonya jadi anak buah Apa-apa harus siap dikorbanin Hahaha Sakit dah sayang Hah? Sakit dah sayang Sakit sayang Ayo Jadi begitu ceritanya semalam Gue benar-benar stress Dan nggak bisa tidur semalaman Tapi Yulissa masih nggak percaya deh mbak Kan nggak biasa-biasanya Sandra seperti itu Begini main-main kali Iya kali mbak Main-main Aduh kok kalian pada nggak percaya sih Itu ada Ujil saksinya Coba aja kalian tanya sendiri sama si Ujil Ya deh entah nggak tanya si Ujil Tapi kalau emang semalam bentuk Sandra bener-bener seperti itu Berarti dia kemasukan setan Atau mungkin dia stress kali ya Banyak pikiran Kalau gitu kita bawa aja dia ke psikiater Iya Tapi kita harus tanya dulu sama Sandra Mau nggak dibawa ke psikiater Supaya dia jangan tersinggung Eh tunggu penjemputanku datang Yuk gue pergi syuting dulu Ingat son Sekarang kita itu lebih hati-hati lagi Hah Jangan sampai si Ujil itu tahu Kalau bola ini Bahan berodak Oke Beres bos Samson akan lebih waspada lagi bos Emang selama ini bos Samson nggak bosen bos Gagal terus Gagal terus bos Hahahaha Bagus son Kalau begitu Kamu itu punya motivasi Hah Ini merupakan langkah awal untuk mengalahkan si Ujil Marujil Iya bos Aku bos Begini bos Ada yang Samson mau ngomongin bos Soal apa Nanti malam bos Ada pesta tuyul bos Jadi Samson mau ikutan bos Pesta tuyul lagi bos Kepribin kamu sih Hah Ini kan lagi kerja Kamu sempat-sempatnya mikirin Masalah pesta tuyul segala Pokoknya tidak bisa son Se penting kita Uber si Ujil Marujil Ayo coba Ayo Patung ini memang bener-bener antik Memang nggak salah kalau orang pada suka Hari ini gue mau istirahat di rumah Tapi gara-gara semalaman gue nggak bisa tidur Siapa? Oh kamu Saya udah ketakutan aja Apa-apaan sih kamu? Aku akan menjaga kamu Kamu harus mati Dini Kamu harus mati Mbak Yulia teriak-teriak lagi ke semalam Kamu harus mati Kamu harus mati Kamu harus mati Kamu harus mati Tidak Ya kamu harus mati Tidak 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 Aku telepon dulu ya Ya silahkan Mbak Meri Halo Mer, ini gue Mer Gue mau ngasih tau Kejadian yang mengerikan itu terulang lagi Kali ini Yulisa yang menyekek gue Hah, yang bener loh Lo gak main-main kan Sumpah Mer, gue gak bohong Lo kalau gak percaya, tanya deh si Ucil Halo Mbak Bener yang dibilang Mbak Yulia Mbak Waduh Kelakuan Mbak Yulisa sama kayak kelakuan Mbak Sandra yang semalam Waduh pokoknya bener-bener mengerikan Waduh, terus ke sekarang gimana nih? Ya udah baik kan sih Mbak Ya udah deh, kalau gitu nanti kita omongin dirumah ya Hati-hati ya Cil Mbak Meri ada apa sih? Kejadiannya cemas banget Aduh, Mbak Reni Ya, saudara saya dirumah lagi kemasukan setan Walaupun sekarang Mbak Yulisa udah sadar Kita harus tetap waspada Siapa tau nanti dia bisa kumat lagi Oh iya dong Mbak Lagian juga Ucil Gak mau kejadian yang kemarin tuh terulang kembali Ucil pengen jaga lebih waspada lagi Ya udah, dan ingat kamu jangan kemana-mana Sekarang Mbak mau istirahat dulu Ya tenang aja deh Mbak Sekarang Mbak puas-puasin tuh tidur Sampai pulas Soalnya gantinya kemarin Kemarin kan Mbak capek ya Ya udah Oke Aduh, itu kuprek teteng lagi Eh, kalian gak ada kapok-kapoknya Mari-mari lagi Udah digonsongin si kentang juga Sabar dulu Cil Kedatangan Nyong sama Samson Bukannya mau menangkap kamu Tapi Nyong sama Samson Mau mengajak kamu main bola ya Son Betul Cil Pokoknya hari ini kita damai Kagak ada keributan Eh, ini pasti akal-akalan kalian kan Mbak Ucil gak terima Tumben-tumbenan kalian ngajak damai Cil Kamu jangan berperasa gak buruk dulu dong Cil Ini kan bener-bener mau damai Gak baik kamu menolak kebaikan ya Sonia Iya Cil Lupain masa lalu Cil Yang penting sekarang Kita isi hari-hari kita Dengan kedamaian Oke Damai kalian Ucil terima Tapi ingat Jangan sekali-sekali Ngerjain Ucil ya Awas loh ya Jangan khawatir Cil Sekali damai tetap damai Ini Cil Peace Iya Nah Sekarang kita main bola Tangkep Cil Nah, punya Nyong juga tangkep Nah, bos Bolanya udah ambil Cil semua Cepet ledakin Ini yang Nyong Tung Tung Son Apaan itu yang dipegang sepampang Kerasa cucu gak enak Makanya Jangan suka ngerjain Gosong maning, gosong maning kan Gagal maning, gagal maning So Kejadian ini benar-benar aneh Kita harus berbuat sesuatu nih Supaya kejadian menakutkan itu Tidak terjadi lagi Ya itu emang yang Mbak arepin Terus terang aja Mbak trauma banget atas kejadian itu Ya terus kita mesti gimana dong Mbak Kita mesti ngapain Yulis ada ide Gimana kalau kita panggil dukun Dan kita suruh dia ngusir setan-setan di rumah ini Itu sih gak perlu Mbak Maksud kamu kita gak perlu panggil dukun Iya Lo emangnya kenapa? Ya boleh percaya boleh enggak sih Ini menurut ucil loh Mbak Apa-apa aja nih ya Disini tuh gak ada setannya Alah kamu so tau Cil Nanti kalau setannya udah nyamperin kamu Kamu baru ketakutan dia lari Ya sudah jadi begini aja Kalau kejadian yang menyeramkan itu Terulang lagi Baru kita panggil dukun Nanti Mbak yang bayar Yaudah deh kalau emang begitu keputusannya Lagipulah kan ini untuk kebaikan kita bersama Yaudah Sandra setuju Oke kalau gitu rapat selesai kan Sandra mau mandi dulu nanti mau pergi yang mau Iwan Udah Sama Yulisnya juga mau pergi sama Andre Jadi mau cari baju dulu Buat nanti pesta ke pesta Yisari Udah Udah juga Mbak Mbak mau pergi dulu sebentar Mau kesunatan ya Udin Uci mbak aja baju Yap dadah Uuuuuh ini gayanya seperti orang besar aja sih Uci Ucil Aduh gimana ya buat baju pesta nanti Semuanya cocok-cocok Bisa jadi bingung Ah ini aja deh Ini kan lebih bagus aja dan lebih cocok Gawat du lho gawat Gawat kenapa Mbak Sekarang si Meri tinggalnya menyeramkan Barusan Mbak mau dicekek Untung berhasil meloskan diri aduh gimana ya mata sandra lagi mandi lagi jangan-jangan dia lagi ini giliran dicek sama mba meri makanya mba bingung harus ngapain masalahnya si ucil pergi kenapa masih bingung mba Mba kan punya alat setrung itu yang canggih itu dia masalahnya alat setrungnya disimpen si ucil jadi kita nggak punya harapan dong eh mba meri cek kamu tolong 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 itu sandra pasti di lagian cekik meri mba mba kita tolongin apapun yang terjadi mba aduh makasih Cio mpuk ngomongin mba ya aja mba yang penting mba nggak apa-apa mba umpuk ngomongin dia langsung nyetrum mba meri pakai alat ini nih aduh mba mba maaf ya mba ya tadi ucil nyetrum mba pakai alat ini nih mba nggak apa-apa kocil tindakan kamu benar Yurisa semakin nggak ngerti deh kenapa mba meri masih bisa kemasukan setan juga ya mba inget sekarang tadi waktu mba lagi ngeliat patung anjing itu matanya mengeluarkan sinal merah terus mba jadi terhipnotis oh iya sandra juga jadi inget waktu itu sandra ceritanya kayak gitu juga tuh mba makanya sandra langsung kehipnotis sama Yurisa juga mengalami hal itu patung anjing itu berarti patung siluman patung itu mendingan tidak bakar aja oke mba kocil setuju kecil akan bakar patung itu mba ada apa rame-rame waduh Tung kamu nggak tahu sih kejadiannya tuh seram banget hai hai hai